Halo teman-teman Scorpio dimanapun anda berada, selamat datang kembali di channel youtube aku Beca Baca Tarot. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk kalian penonton baru, selamat datang ya. Kalau kalian suka dengan video ini nanti boleh di klik tombol subscribe biar kita selalu terkoneksi, oke? Dan di video kali ini aku akan fokus untuk melakukan energy update general reading Zodiac Scorpio dari tanggal 5 November sampai 11 November 2024. Adapun pembacaan tarot ini bersifat rekreasi, having fun semata, ambil yang baiknya, dan jadikan hal yang buruknya sebagai antisipasi saja. Dan pembacaan tarot pun tidak akan resonate ke seluruh Scorpio karena energi Scorpio itu kan banyak sekali ya. Jadi aku nggak tahu energi siapa yang akan ketarik di sini. So, tanpa berlama-lama, aku akan shuffle kartu tarotnya dan aku akan buka 7 kartu ya. Tanggal 5 sampai tanggal 11 November. Fokus, Scorpio di sini. Ups, ada yang... Boleh aku ambil? Ada 9 of Wands, ada 6 of Swords, dan 2 of Pentacles ya. Kita taruh dulu. Dia maksa banget buat keluar tadi. Oke, hampir semua Zodiac yang aku baca dari kemarin tuh. 9 of Wands tuh selalu ada. Jadi memang mungkin di akhir tahun ini... Wah, ini juga keluar lagi. 4 of Cups. Ya, di akhir tahun ini tuh banyak Zodiac-Zodiac yang sedang nge-push diri mereka ya. Mungkin untuk mempersiapkan 2025 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi wajar sih kalau 9 of Wands itu selalu keluar. Lalu ada The Moon. Satu lagi. Oke, give me something good. Give me something good. Oke. Wise Counselor ya. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang di-link dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius juga ada, lalu ada Gemini juga. Tapi jangan dijadikan patokan ya. Mungkin ini cuma energi mereka saja. Oke. 9 of Wands, dan 6 of Swords terbalik. Aku tuh tidak mau membacakan kartu terbalik sih sebetulnya ya. Nah, gini aja. The end of challenging times. Beberapa di antara kamu sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit ya di sini. Kamu di dalam sebuah, di atas kerahu ya, dan dibantu oleh seseorang pergi dari pulau yang ada di belakangnya. Nah, ini bisa jadi juga beberapa di antara kamu sudah berhasil melewati masalah-masalah yang kamu lewati. Dengan bantuan orang lain mungkin, atau mungkin dengan bantuan diri kamu sendiri. Atau bisa jadi, kamu sedang berusaha untuk move on ya. Sedang berusaha untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga apa yang sudah kamu ciptakan. Untuk menjaga apa yang kamu punya. Entah itu keluarga, entah itu finansial, entah itu perasaan kamu. Semua hal yang kamu ambil ya, energi move on di sini, itu semata-mata untuk membuat kamu menjaga apa yang sudah kamu punya. Sedang berusaha untuk move on atau sudah keluar ya. Ada orang yang membantu kamu dan kamu akhirnya bisa keluar dari masalah tersebut. Dan di minggu kedua bulan November ini, beberapa di antara kamu juga sudah menemukan kestabilan ya. Fokusnya sudah terhadap kestabilan. Meskipun banyak hal yang kamu kerjakan ya, misalkan kerjaan kamu yang utamanya ini. Tapi kamu mengambil kerjaan lain, menyibukkan diri dengan hobi kamu mungkin. Atau semua hal yang bisa membantu kamu untuk melupakan permasalahan gitu ya. Sejenak keluar dari permasalahan. Which is good, karena kamu akhirnya fokus terhadap diri kamu sendiri. Beberapa di antara kamu juga ini, four of cups, karena kartunya terbalik, gak apa-apa aku bacain aja. Akhirnya berhasil keluar dari situasi yang selama ini mungkin kamu banyak distraksi di dalam hidup kamu. Kamu ngerasa kayak bosan, kamu ngerasa kayak pencapaian kamu tuh gak naik-naik gitu. Tapi akhirnya kamu berhasil sih, kamu mencoba sekuat tenaga untuk bisa merubah nasib kamu dan merubah hal-hal yang membuat kamu kecewa gitu disini. Kamu duduk di bawah pohon, ya ada tiga gelas di depan kamu, kamu tuh menatap ke arah ketiga gelas ini tuh dengan perasaan sedih, perasaan bingung, perasaan kecewa mungkin ya. Sementara di belakang ada sosok nalekat yang membawakan gelas. Ini tandanya apa? Kamu harus mulai peka terhadap intuisi kamu dan orang-orang sekitar kamu bahwa sekecewa apapun kamu, sebanyak apapun masalah kamu tetap akan ada yang bantuin kamu disini. Mungkin dia seperti mengatakan sesuatu kayak, Hey jangan sedih, aku bawakan lagi satu gelas untukmu disini. Intinya jangan ke distraksi, jangan banyak terganggu oleh pikiran-pikiran yang negatif ya Scorpio di minggu kedua ini. Selalu fokus terhadap pencapaian kamu ya. Beberapa dentera kamu juga akan mendulang hasil ya dari kesabaran kamu, dari usaha-usaha kamu mungkin disini. Sudah saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri, sudah saatnya juga kamu memperhatikan dirimu sendiri. Berilah dirimu sesuatu yang dibutuhkan. Misalkan kamu selama ini selalu nraktir orang, uang kamu habis untuk hal-hal lain, mungkin gak ada salahnya ketika kamu dapat uang, kamu belikan diri kamu hal yang memang bisa menyenangkan kamu. Seperti misalkan kamu punya uang, ah aku healing deh, aku kemana jalan-jalan. Atau misalkan aku kayaknya pengen tas baru deh, yaudah kamu tinggal beli tas baru. Atau kalau mungkin kamu cowok, aduh aku pengen beli motor nih misalkan. Ya gak ada salahnya kamu membelikan dirimu barang-barang yang memang dibutuhkan. Jadi jangan terlalu fokus tentang orang lain ya. Karena kebaikan kamu tuh memang sangat baik sama orang lain. Dan mulai sekarang tuh kayak kamu tuh harus lebih sayang sama diri kamu sendiri disini ya. Bentar guys, aku mau nyalain lampu karena sudah mulai gelap sepertinya. Tetap gelap gak sih? Bentar ya. Aku mau menyalakan lampu dulu. Terang gak sih ini? Yaudah lah ya. Cahayanya memang redup guys. Oke. Lanjut, ada the moon disini. Selalu dengarkan intuisi kamu ya. Listen to your intuition. Dan selalu perhatikan sinyal-sinyal yang dikirim oleh semesta. Karena di minggu kedua ini kamu tuh bener-bener akan dikejutkan dengan suatu hal menurut aku ya. Tapi lebih fokusnya ke penyembuhan dari dalam diri kamu. Healing. Ya disini aku lihatnya. Oke. Aku sekarang akan safwal kartu oracle-nya dan aku akan lihat. Wejangan apa lagi. Wejangan apa lagi yang harus kamu dengarkan di minggu kedua ini ya. Ada giraffe. Spirit. Jerapah. See the big picture. Lihatlah semua hal, semua permasalahan dari gambar yang besar. Jangan terpatok, jangan terfokus pada satu itu-itu aja. Gak ada salahnya kamu mungkin intropeksi diri atau melihat kayak misalkan nih ada orang yang membuat kamu kecewa. Gak ada salahnya kamu melihat kenapa ya dia mengecewakan aku. Kenapa ya semua ini terjadi? Ini awalnya gimana ya? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kalau jerapah itu kan lehernya panjang kan? Jadi dia bisa punya vision, punya penglihatan yang lebih dari hewan-hewan lain. Jadi kasarnya kayak spirit animal disini tuh ngasih tau kamu bahwa kamu tuh harus melihat semua hal itu secara lebar, secara luas gitu. Apapun permasalahannya, kamu harus melihat permasalahannya secara luas lagi. Supaya kamu bisa dapet penyelesaian penyelesaian masalahnya tuh secara objektif gitu. Oke. Aku akan ngambil lagi dari oracle-nya. Ups, ada yang terbalik. Tapi tidak akan aku ambil. Oke. Never Ending Story. Oh, ala. Iya, 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 iya. Ada cerita yang belum selesai disini ya. Scorpio, Never Ending Story. Aku akan coba klarifikasi. Ini ada cerita yang belum beres, tapi apa ya? Kalau disambil. Oke, kalau aku lihat disini. Beberapa di antara kamu sudah move on. Tapi tetap masih ada yang mengganjal ya disini. Ada cerita yang belum selesai kalau aku lihat disini nih. Ada cerita yang masih kamu bawa sampai dengan saat ini gitu. Oke. Aku akan mencoba mengklarifikasi. Never Ending Story ini mengenai apa? Apa yang belum selesai dari Scorpio ini? Oh guys, HP kelobet. It's okay. Satu kartu aja. King of Pentacles. Ah, iya, iya, iya. Mungkin ada seseorang yang masih, apa ya? Masih ada dalam pikiran kamu. Ini bisa jadi Earth Sign sih. Bisa Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kalau aku lihat disini. Atau mungkin orang yang lebih dewasa dari kamu. Atau tingkat kematangannya lebih dari kamu ya. Bisa jadi juga orang yang umurnya lebih dewasa ya. Bisa jadi disini. Masih suka kepikiran orang ini ternyata. Ini bisa jadi orang yang di-link sama kamu. Pasangan kamu. Juga bisa sih. Tapi kalau aku melihatnya seperti atasan kamu di pekerjaan. Ini juga bisa jadi sih. Karena dia adalah orang yang cukup matang. Orang yang tegas. Orang yang solid ya. Dia selalu mengedepankan urusan finansial disini. Kalau aku lihat. Atau mungkin ini adalah orang yang selama ini mungkin ketika kalian berhubungan. sering membantu kamu ini ya. Atau bisa pun kebulak balik kamu yang sering membantu dia. Oh jadi urusan yang belum selesai itu adalah urusan bersama orang lain gitu ya. Itu juga mungkin yang akhirnya buat kamu move on sih disini. Oke. Aku akan lanjut. Untuk kartu oracle-nya. Oke. Scorpio. Aduh aku kenapa keluar lagi kartu ini ya. Your life is a canvas. Oh my god. Kenapa dari sekian tumpukan kartu kartu ini lagi yang keluar. Karena beberapa zodiac yang aku bacain itu selalu keluar kartu ini loh. Manifestasi hal-hal baik ya. Your life is a canvas. Kamu adalah seorang magician. Kamu adalah seorang pelukis yang dimana hidup kamu seperti canvas kosong. Sudah saatnya kamu mulai membangun hidup yang baru. Mulai melukis hal-hal baik hal-hal indah di dalam canvasnya kamu gitu. Jangan pernah mau lagi didikte oleh orang lain. Jangan pernah mau lagi diganggu oleh orang lain yang energinya di bawah kamu. Atau low vibration disini. Intinya jangan sampai orang lain itu ikut campur lagi deh sama hidup kamu ya. Please banget di minggu kedua ini kamu harus bisa gain back your energy gain back your power. Kamu harus bisa mengambil power diri kamu sendiri ya. Jangan mau disetir lagi sama orang. Oke. Scorpio cukup kejam ya ini pesannya. Oke. Sekarang aku akan fokus ke percintaan tapi simple aja tidak terlalu mendetail ya. Karena yang kutarik adalah energinya. Aku bukan cenayang dan dukun yang bisa memprediksi tipenya orangnya seperti apa orangnya seperti apa tingginya berapa warna matanya apa. Oke. Kita langsung aja percintaan Scorpio. Aku butuh tiga kartu. It is safe for you to love. Make the effort. Sama. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Forgive. Iya juga. Maafkan. Forgiving. and learning. Belajarlah dari masa lalu. As you release and heal the past. Ketika kamu bisa merilis ya dan melepaskan masa lalu kamu akan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman cinta di kehidupan kamu yang akan datang. mungkin beberapa di antara kamu juga yang sudah berhasil move on ya. Sudah saatnya kamu kembali membuka hati kamu dan menerima energi-energi cinta yang akan datang kepada kamu disini. Gak ada salahnya kok kamu berupaya ya disini. karena cinta yang besar itu cukup worth it. Worth it itu bahasa Indonesia nya apa ya? Cukup cukup pantas untuk kamu perjuangkan disini. Kalau kamu udah move on monggo ya. Sudah saatnya di minggu kedua ini kamu membuka hati kamu lagi kalau memang fokus kamu pengen dapetin lagi seseorang tapi pastikan masalah dengan yang sebelumnya itu beres dulu baru kamu bisa aman untuk mencintai lagi. Oke? Aku akan mengklarifikasi dengan dua kartu tarot. Itu berisik banget di luar guys. Ada Eight of Swords ya. Beberapa di antara kamu juga mungkin terjebak LDR ya. Queen of Cups. Ini perasaan kamu lagi kencang banget sih disini. Lagi sensitif banget. Lagi bener-bener sensitif. Lagi bener-bener yang menunggu. Ya. Aku lihat disini. Seorang ratu yang melihat jauh ke arah lautan. Ini bisa diartikan sebagai kayak saat ini beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang sedang menunggu. Menunggu seseorang bisa jadi atau mungkin sedang sibuk berkontemplasi merenung atas kejadian-kejadian mungkin yang menyebalkan di masa lalu ya. Tapi beberapa juga ada yang LDR juga disini hubungan jarak jauh ya. Ini bisa beda agama, ini bisa beda daerah, ini bisa beda prinsip sampai akhirnya itu seperti memenjarakan kamu disini. Kalau kata aku sih, ini saran aja ya Scorpio, kalau misalkan memang kamu sudah move on dan kamu sudah mau membuka hati kamu lagi, gak ada salahnya di kesempatan selanjutnya kamu bisa lebih apa ya, bisa lebih bisa lebih tidak dihantui oleh rasa-rasa takut atau kecewa gitu. Dan tidak dihantui lagi oleh rasa-rasa kurang percaya diri mungkin atau trust issue ya terhadap orang baru yang berpotensi hadir di minggu kedua ini ya. Oke. Satu lagi, wah ini hujan ya. Satu pesan semesta untuk kamu ya, Scorpio. Di minggu kedua ini. Oke, give me something good for Scorpio. Define message for Scorpio. Ups, ada dua, ada, ya, ada tiga malah. Oke, gak apa-apa, aku ambil aja. Aku pengen tahu, ternyata banyak nih pesannya. Seperti aku bilang, release ya. Sudah saatnya, Scorpio, sayang, kamu melepaskan masa lalu, melepaskan semua energi-energi negatif, melepaskan apapun yang tidak pantas kamu perjuangkan di sini ya, Scorpio. Release. Yang kedua ada solar plexus chakra. Sudah saatnya kamu mengaktifkan lagi chakra kamu ya, intuisi-intuisi kamu. it is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. Ya, betul. Sudah saatnya, kamu kembali mengambil kontrol terhadap dirimu sendiri, ya. Jadikanlah kamu artis, seniman, pelukis yang menggambarkan hal-hal baik di dalam kanvas diri kamu. Kembali lagi, jangan mau diatur sama orang lain, ya, Scorpio. dan satu lagi pesannya apa adalah God Box. Kotak Tuhan. Tuliskan segala macam kekhawatiran apa yang kamu fokuskan dan semua hasrat kamu atau keinginan kamu di dalam sebuah kertas dan kamu menaruh kertas itu di dalam sebuah kotak. Ini lebih ke metafora sih ya. As a way of letting go and allowing the divine to help you. Intinya, sudah saatnya kamu banyak berdoa, bermanifestasi, berafirmasi yang baik, ya. Tuangkan, keluarkan semua kelukesah kamu, berdoa sama Tuhan, supaya kamu diminta untuk rilis dari hal-hal toksik di masa lalu. Dan di minggu kedua November ini sudah saatnya kamu fokus terhadap dirimu sendiri. Sisanya, biar Tuhan yang mengatur apa yang akan datang ke dalam hidup kamu, ya. Dan yang datang ini akan hal-hal baik. Jadi, semakin kamu meminta yang baik, hal baik akan kembali. Cukup maafkan forgiving, ya, disini. Jangan lagi ada dendam sama orang lain, apalagi sama orang-orang yang jahat sama kamu. Fokus terhadap hal-hal baik yang ada di sekitar kamu. Scorpio, cukup-cukup menguras emosi, ya, ternyata. Oke, segitu aja Scorpio. Semoga mudah diterima. Jadikan ini sebagai afirmasi yang baik dan antisipasi. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye!